Intro Nama saya Heidi Abakel, saya juri anggota Cipta Media Ekspresi. Panorama Cipta Media Ekspresi yang ideal adalah perempuan yang ingin mengubah sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang dia tidak sepakati, atau mungkin dia ingin mempertanyakan sesuatu yang sudah lazim untuk perempuan. Atau mungkin dia ingin mengubah sesuatu yang di lingkungan dia yang tidak menguntungkan perempuan. Tentu saja cara juri menilai kemudian ada batasannya ya, karena tentu saja itu dari proposal yang di atas kertas kemudian ada karya pendukung. Jadi disitu tentu saja harus jelas apa tujuan proyek tersebut. Tapi menurut saya yang akan bersinar ya, adalah proyek-proyek yang semacam mendobrak noma-noma yang ada pada bidang seninya, atau dari angkapan tentang perempuannya. Jadi saya kira yang akan kita cari disitu adalah orang yang berhasil melakukan itu. Tentu saja dengan cara yang kreatif, cara yang bisa mencapai audience atau istilahnya penonton yang beragam. Jadi ide itu kemudian bisa juga diakses oleh orang yang banyak. Dan tentu saja dia harus jelas bagaimana apa yang dia mau capai dan bagaimana dia akan kesana. Dan kemudian penilaian kemudian, bagaimana dia menilai keberhasilan. Saya kira itu proposal yang tentu saja akan sangat kuat kemudian. Itu menjadi penting karena salah satu alasan perempuan itu kurangnya akses, atau kurangnya partisipasi, atau kurangnya representasi adalah sudah ada struktur yang membentuk apa yang semestinya untuk perempuan. Dan seringkali itu tidak dibentuk oleh perempuan sendiri. Jadi disini kita ingin mengangkat perempuan yang berani menentukan dan memberi nilai baru terhadap itu tadi. Karena untuk perempuan di dalam struktur masyarakat sudah banyak sekali struktur yang menentukan batasan apa yang boleh dijalankan atau tidak oleh perempuan. Khusus di bidang kebudayaan juga ya. Jadi jarang sekali kadang-kadang perempuan itu dianggap sumber kebudayaan. Tidak selalu. Jadi kalau saya mengatakan mendobrak batas, itu adalah bagaimana sih sebenarnya perempuan menggunakan segala pengetahuannya, dari apa yang ada di benaknya, apa yang ada di tubuhnya, untuk menjadikan diri sumber pengetahuan. Terima kasih telah menonton!